Masih terkait persiapan KTTG-20 Meskipun saat ini Bandara Internasional Banyangi diperketat, namun pesawat reguler yang mendarat maupun terbang tetap berjalan normal. Nantinya, Bandara Kebangan Bumi Pelobangan itu akan menampung sebanyak 6 pesawat delegasi termasuk milik Presiden Cina, Xi Jinping. Menjelang KTTG-20, Bandara Internasional Banyangi terus diperketat. Bahkan, dua unit pesawat herkulat sudah mendarat mulus di bandara tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengamankan jelannya KTTG-20 yang akan digelar di Bali. Sementara itu, Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Bandara Banyangi Indrawansa mengatakan, jika saat ini seluruh pengamanan di bandara sudah disiapkan oleh pihak TNI Angkatan Udara. Selain itu, seluruh sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan untuk pendaratan pesawat delegasi sudah siap 100 persen. Hingga kini diketahui, Bandara Internasional Banyangi sanggup menampung sebanyak 6 unit pesawat delegasi dari peserta KTTG-20. Untuk sementara ini, jadwal pesawat delegasi yang akan mendarat pertama di bandara Banyangi yakni milik Presiden Cina, Xi Jinping. Pesawat milik Presiden Cina itu akan dicatulakan mendarat sekitar pukul 19.30 Jumat 11 November 2022. Sedangkan untuk persiapan pengamanan bandara sudah dikoordinasikan dengan pihak TNI Angkatan Udara. G20, sesuatu pesawat yang terpisah tron di sini, yang tadi Pak Sargat, Pak Wisnu, bahwa kita ada 6 dari Prefect Jets, dan saat itu nanti ada jenis bus yang untuk registrasi PK dari Indonesia. Itu yang kita siapkan, sehingga di event kita ini menjadi ada 3 kelompok. Dari Banyangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.